Halo selamat datang di channel room tutorial jadi kali ini aku ada di jalan air Muhammad ya teman-teman ya di jalan air Muhammad tepatnya di Surabaya Barat nah disini kondisinya lagi seperti ini teman-teman macet ya jadi disini saya menggunakan ini menggunakan fitur adaptive cruise control ya jadi walaupun kondisi jalanan seperti ini temen-temen jadi bisa sangat bisa sekali ya untuk menggunakan fitur adaptive cruise control ini ya nah seperti ini kondisinya jalannya oke kita nyalakan kembali disini nah otomatis akan mengikuti mobil yang ada di depan kita temen-temen ya jadi gini temen-temen ya jadi fitur adaptive cruise control ini pengerahannya bisa digunakan di dalam jalan tel saja ya temen-temen ya melainkan juga bisa digunakan di area jalan raya yang macet seperti ini ini tetap berfungsi temen-temen tapi kita juga tetap harus hati-hati ya temen-temen ya untuk menggunakan fitur ini kita juga harus selalu waspada sama kendaraan yang ada di depan kita karena terkadang di dalam jalan raya seperti ini temen-temen karena kita nggak tahu ya ada pergerakan dari kanan atau ke kiri jadi contohnya kalau dari sebelah kanan saya ini ada mobil biasa mau nyali ke kiri gitu ya mendalui kita itu harus kita harus hati-hati temen-temen jadi enggak enggak sembarangan temen-temen ya kita harus tetap waspada cuman kalau untuk pedal gas ini tetap saya lepas temen-temen ya tetap saya menggunakan pedal gas sama sekali temen-temen ini ngerem sendiri ya ini kaki saya sangat bebas sekali temen-temen bebas kaki saya jadi kendaraan ini akan mengikuti kendaraan yang ada di depan kita sesuai dengan keinginan kita temen-temen ya jadi nah ini akan jalan sendiri padahal kaki saya tidak menginjak gas sama sekali ya temen-temen ya kaki saya disini bebas kemudian kalau kemudi untuk kemudiannya ini setirnya kita harus tetap kontrol sendiri aja temen-temen jadi lebih baik kita kontrol sendiri setirnya tanpa menggunakan fitur kontrol otomatis atau autopilot ya temen-temen ya nah seperti ini caranya oke kita tinggal atur saja temen-temen disini ada lagi saya sudah mengatur kecepatannya di 30 meter per jam settingannya ini akan sangat membantu kita ketika kita sudah capek ya temen-temennya menginjak gas rem gitu kan capek banget ya kalau kondisi jalanan macet seperti ini nah maka dari itu temen-temen jadi kita bisa mengaktifkan fitur adaptif cruise control nah coba temen-temen lihat disini lagi saya juga nggak menginjak apa-apa temannya bebas kaki saya ini nggak nginjak rem atau nggak nginjek gas nah ini karena jalan sendiri mengikuti kendaraan yang ada di depan kita jangan luar biasa teman-teman ini akan membuat kita jadi lebih hemat energi tidak capek kaki gitu ya nah contohnya seperti ini temen-temen ya nah ini kan mobil ini kan motong ya kita harus tetap waspada jadi tidak melulu kita harus melepaskan kontrol kita ya temen-temen ya nah contohnya seperti ini juga ada yang mobil keluar dari jalan masih saya ada mobil keluar dari ruku-ruku yang di sebelah kiri kita ini kalau sudah seperti ini kita aktifkan kembali bisa nah nggak akan jalan mengikuti kendaraan yang ada di depan kita pokoknya intinya kita selalu harus waspada temen-temen ya tidak boleh kita lengang atau nah seperti ini jalannya mobil ini kan di depan ini kan tidak tidak jalannya tidak sesuai dengan marka jalan yang temen-temen ya nah ini baru sesuai dengan marka jalan dia jalannya baru kita aktifkan kembali nah maka dia akan segera mengikuti kendaraan yang ada di depan kita jadi sangat sederhana ya temen-temen ya sangat mudah sekali untuk mengaktifkan atau menggunakan fitur adaptif cruise control di jalan yang sangat macet ataupun di jalan tong Oke teman-teman sekian dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung channel ini dengan klik like comment dan juga subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh